Oke, apa beda piston racing dengan piston biasa? Apa beda piston power gate dengan piston casting? Nah, disini akan kita bahas tentang piston ya, terutama piston motor. Nah, dimana piston ini adalah bagian yang sangat penting pada suatu mesin ya, baik mesin mobil ataupun mesin motor, baik mesin motor injeksi ataupun mesin motor karburator, baik yang 4 tak maupun 2 tak. Di mobil juga sama ya, baik mobil bensin atau diesel. Piston memiliki peranan yang sangat penting, makanya piston biasa disebut juga jantungnya mesin. Nah, di pasaran Indonesia terutama, piston dibagi oleh 2 jenis ya. Pertama, piston power gate atau biasa disebut piston tempa atau bisa disebut piston power gate. Yang biasa mekanik kenal itu piston racing. Nah, nanti dijelaskan juga. Ada lagi jadi satu juga piston casting yang biasanya piston casting ini lumrah ya, karena biasanya motor standar itu menggunakan jenis piston casting. Terus perbedaannya dari si piston porging dengan casting itu apa sih bang? Keuntungan, kerugian, kerugian, keunggulan, kelemahannya dari masing-masing piston apa. Oke, sekarang kita bahas. Oke, sebelum lebih lanjut, disini saya punya beberapa jenis piston ya kan ya. Ada piston casting, ada juga piston power gate. Merk sekali lagi hanya contoh ya. Disini saya punya merek PIM yang mewakili piston casting dan ada merek Moto One yang mewakili piston porging ya kan ya. Oke, biasanya kalau, ini sekali lagi contoh ya kalau merek. Biasanya kalau kita beli piston porging atau porging ada tulisan ya. Di kemasannya misalnya contoh ini Cina porging ya. Berarti ini dibuat di Cuna piston ini berbahan porging atau porging atau tempa. Yang biasa disebut piston racing. Terus selanjutnya, kalau piston casting biasanya tidak ada tulisan ya. Tidak ada tulisan. Tapi ada beberapa merek yang nulisan piston casting atau casting piston. Tapi kalau tidak ada tulisan pada kemasannya. Misalnya tidak ada tulisan porging, tidak ada tulisan casting. Berarti dipastikan piston casting. Nah, piston casting ini lumrah ya. Karena biasanya motor standar itu menggunakan jenis casting. Dengan alasan apa? Nah, nanti kita jelaskan ya. Perbedaan mencolok dari piston porging dengan piston casting adalah pertama dari sisi harga. Dimana si piston casting ini lebih murah. Dan yang porging jauh lebih mahal. Nah, ini contoh untuk merek yang sama. Misal ya, ini merek Moto One. Kalau piston porgingnya itu harganya 500-600 ribuan. Sementara yang jenis castingnya si merek Moto One ya. Sekali lagi ini hanya contoh. Hanya 200-300 ribu. Berarti 2 kali lipat sampai 3 kali lipat lebih mahal ya piston porging ini. Nah, proses pembentukannya gimana? Tentu beda ya dari proses pembentukannya. Nanti kebetulan ada referensi ya kan ya. Nanti akan saya bahas. Jadi, tentang kekerasannya gimana, perbandingannya ya. Keausannya gimana, terus kepadatan bahannya gimana. Kebetulan saya ada referensi juga. Bentar, nanti kita bahas ya satu-satu. Oke? Nah, pertama dari sisi harga ya. Dari sisi harga jauh lebih mahal. Kedua, piston porging itu jauh lebih tahan RPM tinggi. Nah, makanya cocok untuk motor balap, ya untuk motor race, drag race, road race, dan lain sebagainya ya. Makanya biasa piston porging ini biasa disebut piston racing. Karena tahan terhadap RPM yang tinggi, tahan terhadap temperatur yang tinggi. Udah gitu minim keausan. Nah, itu ya yang paling unggul dari si piston porging. Nah, tapi bukan berarti piston casting juga, ini ya, tidak bagus. Banyak sekali piston casting bagus, tapi memang ada keterbatasan di antara piston casting dan piston porging. Di mana piston casting jauh lebih terbatas. Misalnya, contoh nih, piston porging bisa pakai kompresi di atas 13. Sementara kalau saya pribadi ya, piston casting ya cukup 13 ke bawah. Kalau 12,9, 12,8 oke lah, masih pakai piston casting ya untuk balap. Tapi kalau misalnya kompresi main tinggi, ya lebih disarankan pakai piston porging. Nah, di sini kebetulan saya ada referensi ya dari jurnal suatu universitas. Di mana meneliti piston porging, baik dari segi kepadatan logam, dari segi kandungan, dari segi keausan, dari segi ketahanan, kekerasan, dan lain sebagainya. Karena ini penting ya, suatu ilmu metalurgi ya, agar ya bentar saya buka. Jadi ada penelitian dari kawan-kawan mahasiswa dan dosen dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, tentang piston porging dengan piston biasa atau casting ya. Di sini misalnya ya nilai kekerasan ya, sudah dilihat ya. Ada kekerasan, keausan, ada banyak. Nah, kekerasan kalau pada piston ini, nah kekerasan ya piston tempa atau piston porging, 127,8 BHN alias di atas 100 ya. Sementara piston cor atau piston casting itu 85,1 BHN. Berarti kekerasannya lebih keras piston porging. Dimana piston casting atau piston cor ini sekitar 80an ya, sementara ini sekitar 120an sampai 130an BHN. Jadi memang lebih keras si piston porging. Sementara piston casting atau piston cor ya di bawah itu ya, jadi tentu keras banget. Terus uji keausannya juga, nah uji keausan. Nah, maaf sekali lagi dibacakan ya. Hasil uji keausan, keausannya pistonnya ya itu, nah beda ya. Piston tempa itu keausannya 1,71 E ya. Sementara yang ini, yang piston cor atau casting 4,05. Jadi keausannya itu lebih tahan aus si piston porging. Ya, jadi memang, nah pantesannya banyak mekanik-mekanik, teman-teman mekanik yang udah pake piston porging atau piston tempa ini. Ternyata itu biasanya kalau pake piston cor atau piston casting, biasanya itu 2 sampai 3 res diganti ya. Sementara pake piston porging, ini bisa sampai 6 sampai 8 res baru ganti piston. Karena tingkat keausannya lebih tahan ya, itulah terbukti seperti penelitian dari rekan-rekan mahasiswa dan dosen dari Universitas Muhammadiyah Surakarta ya kan ya. Ternyata memang piston porget lebih unggul. Oke, kaji yang lain lagi ya, kepadatan metalurginya. Jadi secara awamnya, si piston porget itu lebih padat daripada piston cor atau casting. Nah, ini terbukti ya, tuh. Ini di gambarnya ini ya. Di mana ini piston cor atau piston casting, sementara ini piston porget ya. Tuh, strukturnya ini ya. Terlihat sekali ya, perbedaan kepadatannya ya. Uji metalografi ya. Ini lebih padat ya. Nah, jadi memang keunggulannya ya, banyak si piston ini ya. Banyak si piston porget atau porging seperti ini ya kan ya. Mantap ya. Jadi secara garis besar, kalau piston porget itu lebih tahan aus ya kan ya. Lebih tahan aus, terus strukturnya itu lebih padat ya kan ya. Terus kekerasannya lebih keras. Dan lebih tahan kompresi tinggi ya. Misalnya kompresi mau 13, 14, bahkan masih bisa dilayani oleh piston porget. Sementara kalau piston casting atau cor ya, amannya sih. 13 lebih sedikit masih aman. 14 sebetulnya masih aman ya. Tapi kalau lebih aman lagi ya, di bawah 13. Karena saya kalau bikin motor ya, kalau kompresi 12,8, 12,9, masih oke lah pakai piston casting ya kan ya. Piston casting juga bisa dibentuk. Ada yang domnya, kepala pistonnya belum dibentuk domnya. Jadi kita bisa bikin sesuka-sukanya ya. Banyak sekali di pasaran yang kepalanya buta piston casting. Apalagi piston porget juga banyak seperti ini. Ini kebetulan belum saya ke tukang bubut, belum dibentuk ya. Nah, jadi memang, nah si ini banyak keunggulan. Tapi kalau keunggulan dari si piston casting, apa sih bang? Ya, jadi keunggulan si piston casting itu pertama harganya lebih terjangkau. Jadi kasarnya lebih murah. Terus produksinya juga lebih gampang. Banyak sekali ditemui di pasaran, baik jenis dan ragamnya. Karena kelemahan si piston porget itu jarang tersedia beberapa tipe. Misalnya motor Supra, atau motor FU, atau motor apa ya. Hanya pada motor-motor tertentu, kecuali yang tipe universal kita buat sendiri. Tapi nggak PNP ya. Harus ngerubah kepalanya dulu di bubut dan lain sebagainya. Sementara piston casting, karena rata-rata piston standar, mau merek apapun, mau yang original, atau aftermarket, misalnya mau original motor, atau merek PIM, atau merek Riko, RKN, NPP, piston casting banyak tersedia untuk semua motor. Jadi, kalau kita mencari piston yang paling gampang, dengan harga yang murah, tentu pilihannya piston casting. Di sini piston casting bukan berarti tidak bagus, tetap bagus juga, tetap bisa dipakai balap juga, tapi memang ada beberapa keterbatasan. Ya, misalnya kalau motor saya kompresinya di atas 13, misalnya. Terus dengan RPM yang tinggi, dengan misalnya dipakai balapnya yang benar-benar ekstrim, tentu piston forget pilihannya. Tapi, misalnya kalau untuk ya balap-balap liar, balap-balap speknya nggak terlalu jor-joran, misalnya kompresinya masih 12-an, RPM-nya nggak terlalu tinggi-tinggi amat, misalnya di bawah 14.000 RPM, misalnya cukup main 12.000 RPM, ya piston casting udah lebih dari cukup sebetulnya ya. Piston cor atau piston casting juga lebih dari cukup ya, kan? Nah, jadi misalnya begini, Bang, kalau piston forget, misalnya dipakai di motor standar, apakah bisa? Ya, bisa banget, lebih bagus. Nggak, tapi terlalu berlebihan juga kalau motor harian, misalnya pakai piston forget, karena harian lah lebih cukup, apalagi standar ya, cukup piston casting aja lah, piston cor aja cukup. Standar bawaannya aja itu udah cukup ya, karena standar bawaannya itu piston cor atau piston casting, ya kan? Nah, sementara ini lebih diperuntukkan untuk motor performa tinggi, ya kan? Sebetulnya pabrikan-pabrikan Moge di luar negeri standarnya udah piston forget, ya kan? Tapi karena di Indonesia, lumrah pada umumnya, ya, itu piston casting baik standar atau aftermarket. Jadi misalnya, pilihan kembali kepada Anda, karena piston casting memiliki beberapa keunggulan, yaitu lengkap untuk semua motor, mudah dicari, harganya yang jelas terjangkau. Lebih murah, 2-3 kali lipat dibanding piston forget. Sementara piston forget, harganya mahal. Kedua, jarang tersedia untuk semua motor. Kalau pun mau, ya, kita mau custom sendiri. Ya, itu kelemahannya. Belum tersedia untuk semua motor di Indonesia, yang beredar di Indonesia. Ya, jadi hanya 1-2, itu pun lebih kepada untuk kompetisi. Ya, misalnya ada MX, yang misalnya merek ekstrim, khususnya misalnya ngebuat untuk Jupiter MX, misalnya. Tapi nggak nyediain untuk supra 100 cc, misalnya. Sementara piston casting, mau motor jadul, kah, misalnya CB Glatik, kah, mau misalnya GL100, kah, atau misalnya Thunder 125, atau motor terbaru Satria F, U, M, E, King, ya. Semua tersedia kalau piston casting. Jadi, masing-masing ada keunggulan dan kerugiannya. Kalau kamu, tim mana? Karena kalau untuk balapan, saya lebih pilih piston, forget. Tapi kalau untuk harian atau korek harian, cukup piston casting. Gampang dicari, mudah didapat, harganya murah, oke? Mungkin itu saja, kan? Tentang perbedaan piston casting atau piston core dengan piston forget. Mantap, gaspon!